Kita beralih ke informasi lain, jalan gelaran Jenderal Sudirman Cup, Stadion Kanjuruhani mementaskan laga pembuka terus berbenah. Sementara tim Kabau Sirah Semen Padang terus berburu pemain untuk mengarungi persaingan di Grup B Jenderal Sudirman Cup. Menjadi tuan rumah gelaran Jenderal Sudirman Cup, Stadion Kanjuruhani di Kabupaten Malang terus berbenah. Dana 250 juta rupiah dikucurkan panitia penyelenggara untuk menjamin kelancaran pertandingan di Stadion Kandang Arema Kronos ini. Stadion Kanjuruhan yang ditunjuk mementaskan laga perdana gelaran Jenderal Sudirman Cup terus berbenah. Mulai dari pengecatan pagar, penggantian lampu stadion, perbaikan kursi penonton, hingga mengembalikan kondisi rumput, dilakukan dengan cermat. Hal ini untuk menjamin kelancaran laga pembuka dan laga di Grup A yang mentas di Stadion Kandang Arema Kronos ini. Persiapan dan perbaikan ini telah menalam dana hingga 250 juta rupiah. Panitia penyelenggara optimistis Stadion Kanjuruhan siap mementaskan laga perdana 10 November mendatang. Untuk perawatan ya, secara rutin kita sudah kita antisipasi, kita siapkan di mana sudah beberapa item yang akan kita penai. Untuk pesalahannya masih kita hitung. Namun demikian kita pastikan bahwa tanggal 10 nanti Stadion Kanjuruhan siap untuk dilaksanakan launching dan juga pembukaan. Selain itu, panitia penyelenggara juga telah menyiapkan 600 personel TNI Polri dan 300 pamsuakarsa untuk mengamankan gelaran Jenderal Subirman Cup. Stadion Kanjuruhan di Kabupaten Malang akan mementaskan laga pembuka Jenderal Subirman Cup pada 10 November mendatang mulai pukul 8 malam. Tuan Rumah Arema Kronos kontra persegres gresik akan menjadi laga perdana. Gelaran istimewa ini juga akan disiarkan secara langsung oleh NET. Tuto Sugiarto melaporkan untuk NET.